Timnas U19 Malaysia sukses menjadi juara piala AFF U19 2022 setelah mengalahkan Timnas Laos di final dengan skor 2-0. Setelah pertandingan, pelatih Timnas U19 Malaysia, Hassani Sazali, mengakui jika persiapan Timnas Indonesia lebih baik dari timnya. Apalagi, skuad Garuda Nusantara sempat melakukan pemusatan latihan di beberapa negara dan tampil di Ajang Tulon Cup 2022. Melihat hal ini, Hassan tertarik untuk menggelar laga uji coba melawan Timnas U19 Indonesia. Laga ini sebagai persiapan jelang kedua tim tampil dalam Ajang Kualifikasi Piala Asia U22 2023. Laga uji coba ini bermanfaat bagi kedua tim untuk mempersiapkan diri tampil pada Kualifikasi Piala Asia U22 2023. Selain itu, Timnas Malaysia juga bisa sekaligus mengukur kemampuan timnya dengan melawan anak Asusin Taeyong yang memiliki persiapan yang lebih baik. Ada baiknya sebelum kualifikasi AFC, mungkin kami bisa adakan suatu pertandingan uji coba antara Indonesia dan Malaysia. Saya rasa ada pengaruh positifnya dengan apa yang mereka Indonesia telah pelajari. Jadi, kami bisa menambah sesuatu karena mereka telah mempersiapkan tim dengan baik, pungkasnya.